Intro Ini adalah kisah gadis remaja yang bernama Novita. Satu minggu sebelum momen liburan panjang, dia memutuskan untuk pergi berlibur sendiri dengan mobil barunya, yang baru aja dia beli dari hasil bisnis otomotif setelah beberapa tahun dia jalankan bersama keluarganya. Kota yang nantinya akan Novita kunjungi selama berlibur adalah kota Semarang. Tapi jalur yang akan dia pilih selama perjalanan nanti adalah jalur Pantura. Sebelum berangkat, Novita berpamitan dengan kedua orang tuanya. Ma, Pak, Novi pamit ya. Keluar kota satu minggu aja. Sang ayah menjawab, Ya, hati-hati ya. Kamu ke Semarang mau lewat mana? Novita berkata, Lewat Pantura, Pak. Pengen tau aja lewat situ kayak apa. Sang ayah sempat kaget karena Novita memutuskan untuk melalui jalur Pantura. Pantura? Kenapa kamu mau lewat situ? Novita agak bingung. Iya, Pantura. Emang kenapa, Pak? Sang ayah berkata, Pantura itu rawan kecelakaan lho. Udah gitu angker banyak kejadian gaib yang aneh-aneh lah. Novita hanya tersenyum dan dia itu tergolong tipikal orang yang gak percaya akan hal-hal mistis dan gaib. Dia menganggap hal-hal seperti itu hanya ada di film-film horor. Gak ada di kehidupan nyata. Ih, Pak, kayak gitu dipercaya. Gak sekalian, vampir atau Deremon ada di Pantura. Kemudian sang ibu memberi pesan. Ih, kamu ini kalau dikasih tahu orang tua, yang penting hati-hati di jalan. Papa, mama selalu doain kamu selamat sampai tujuan. Tidak lupa juga dia pamit dengan adiknya yang sedang bermain di halaman belakang rumah. Mei-mei, Cici pergi dulu ya. Keluar kota, satu minggu aja. Sang adik menjawab, Hati-hati ya, Cici. Jangan lupa ole-ole ya. Saat di perjalanan, tepatnya di tol Cikampek arah Jawa Barat, perjalanan Novita terasa lancar dan dia sangat menikmati asiknya mengendarai mobil barunya. Nah, saat jam menunjukkan pukul 6 sore, Novita yang sudah memasuki jalur Pantura ke arah Cirebon menuju ke Jawa Tengah, kondisi jalan terlihat cukup sepi. Hanya ada beberapa truk besar yang melintas. Beberapa meter kemudian, Novita memutuskan untuk berhenti sejenak mengisi bensin di SPBU. Sewaktu Novita mengisi bensin, ada petugas SPBU yang bertanya pada Novita. Maaf, Mbak. Kalau boleh tahu, perginya sendiri aja nih. Mau kemana ya? Novita menjawab, Semarang, Mas. Ada apa ya? Kemudian petugas SPBU itu berkata, Nggak, Nggak, cuman mau ngasih tahu aja, Mbak. Kalau udah jam segini, ya jalanannya rawan kecelakaan. Udah gitu agak angker sih. Soalnya beberapa bulan lalu tuh ada kecelakaan bus sama mobil SUV. Beritanya meninggal semua, nggak ada yang selamat. Novita yang nggak yakin dengan cerita petugas tersebut, hanya mengiyakan dan menjawab. Oh, makasih deh sarannya. Nah, saat Novita sudah sampai di wilayah Tegal arah Pemalang, di jalur tersebut, mendadak dia melihat ada asap tebal berwarna hitam muncul di depannya. Dalam hati dia berkata, Asap apaan nih? Novita sampai menyalakan lampu dim dan mengklakson sebanyak lima kali. Ternyata di depan mobilnya itu ada sebuah bus tua yang sedang berjalan lambat. Karena kondisi jalanan yang sangat sepi, nggak ada kendaraan lain di depannya selain mobilnya dan bus tua tersebut, maka Novita berusaha untuk menyalipnya. setelah menyalip, dia berpikir, itu kan bus tua, masih dipakai gitu. Novita terus berpikir positif, Mungkin di daerah seperti Tegal dan Pemalang itu, bus tua seperti tadi masih dipakai meskipun udah tua bangka. Beberapa menit kemudian, bus tua itu kembali datang dari arah belakang, membunyikan klakson yang keras. Novita yang kaget akan suara klakson itu, tidak sengaja membanting setirnya ke arah kanan. Selagi bus tua itu melewati mobilnya, Novita benar-benar nggak percaya. Dia melihat dengan jelas. Supir bus tua itu, nggak ada kepala. Lalu para penumpangnya, berlumuran dengan darah. Wajahnya, hampir semuanya rusak. Dan, yang lebih mengerikannya lagi, dia melihat sesosok, Puntil anak. Novita yang ketakutan, langsung tancap gas sekencang-kencangnya menjauhi bus tersebut. Saat melaju kencang, tiba-tiba di depannya ada mobil pikap yang sedang melaju lambat. Contak, Novita menginjak rem dengan sekuat tenaga dan refleks mempunyikan klakson. Beruntung banget, mobil dapat berhenti sebelum menabrak bagian belakang mobil pikap tersebut. Novita yang masih dalam keadaan shock, langsung diampiri oleh supir pikap. Mbak, Mbak, mobilnya dipinggirin dulu ya, dipinggirin. Setelah mobilnya diparkir di pinggir jalan, supir pikap ini bertanya, Mbak, gak apa-apa kan? Kok, kenceng banget bawa mobilnya? Hampir aja mbak nabrak mobil saya. Ada apa mbak? Novita yang berwajah, pucat, menjawab, tadi ada bus, supirnya, penumpangnya. Supir pikap yang menyadari bahwa ada sesuatu yang gak beres, langsung memotong pembicaraan. Mbak, Mbak, gini aja mbak, ayo ikut saya aja ke warung depan ya. Kita ngomong disitu aja ya. Sesampainya di warung, supir itu bercerita. Jadi gini mbak, dulu itu, beberapa bulan lalu ada kecelakaan bus sama mobil SUV. Nah, bus yang emang udah tua itu sebenernya, gak layak operasi lagi buat angkutan umum kayak yang lain. Cuma dipake buat angkutan keliling pantur aja. Itu kata perintah dari PO bus tempat. Tapi saking udah tuanya itu bus, perawatan ya apa adanya gitu. Apalagi suku cadang udah, udah gak ada lagi. Remnya blong, gak bisa ngeram. Nabrak mobil yang ada di depannya, mobil SUV tuh. Dor! Mati dah semuanya. Nah, sejak kejadian itu, jalur sini nih, jalur Tegal Pemalang ini, jadi angker. Sering banget kecelakaan. Yang pernah kecelakaan disini ngomongnya juga hampir sama mbak. Kayak gitu, yang kayak emang ceritain. Bilangnya ngeliat bus jadul, penumpangnya ya berdarah-darah gitu. Habis itu, udah nabrak pengendara lain. Ada yang nabrak pohon, nabrak warung. Ya, kayak gitu ceritanya. Setelah mendengar cerita dari supir pickup tersebut, Novita berkata, Oh, gitu ya mas? Ya, jujur aja, pas berangkat lewat jalur sini, saya gak percaya sama hal-hal begituan. Hantu, mistis, gaib, saya anggap semua itu cuma cerita fiksi. Tapi ya syukurlah, saya gak apa-apa sekarang. Semua berkat doa keluarga. Supir pickup itu kemudian berkata, Soal percaya, gak percaya sih. Mbak percaya sama Tuhan kan? Masa gak percaya sama ciptaannya? Yang penting, yang penting kalau mau lewat mana aja sih, permisi dululah, atau doa dulu. Yaudah ya mbak ya, saya mau, mau langsung ya. Takut udah ditungguin sama bos. Mari mbak. Novita menjawab, Iya mas, makasih ya. Satu jam kemudian, Novita kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanannya ke Semarang. Pengalaman yang Novita alami ini membuatnya berubah pikiran akan hal-hal gaib dan mistis. Hal-hal seperti ini bisa terjadi sama siapa aja, baik yang percaya maupun yang tidak. Yang pasti, berdoa sebelum melakukan perjalanan adalah hal yang paling utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!